Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanpa kuasa, kininya semua sudah terlerai dan hancur. Ujian besar bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengurus PPBM tanpa memiliki kuasa dan secara awal boleh dilihat sebagai kegagalan. Ikut kronologi, PPBM hanya mampu hidup pada awalnya dengan bantuan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Kemudian Tun Mahathir menyerahkan kuasa Perdana Menteri kepada Muhyiddin dalam skim Sheraton Move. Apabila terpaksa menyerahkan jawatan Perdana Menteri akibat tidak cukup sokongan, Muhyiddin pula telah membuat perjanjian sulit mengawal Datu Sri Ismail Sabri dengan melantiknya menjadi Perdana Menteri. Ini masih dikira PPBM sebagai terus berkuasa melalui proksinya Ismail Sabri Yaakob. Namun sebaik sahaja PPBM hilang kuasa dan Muhyiddin gagal menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15, maka bermulahlah kehancuran PPBM. Tiada siapa mahu berkawan dengan parti yang gagal, tambah lagi parti seperti PPBM yang hidup atas kuasa tumpang dan kini ketiadaan kuasa. Parti PAS juga diramalkan tidak akan kekal lama bersama Muhyiddin dan pasti akan membuat tindakan susulan apabila tiba masanya nanti. PAS amat terkenal dengan pendirian tidak konsisten dan berbekalkan, fatwa dan alasan sudah memadai untuk PAS beralih kesetiaan. Kini ternyata kewibawaan Muhyiddin teruji tanpa ada kuasa.